Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akang Sharing bersama saya, Ridho. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah cara untuk memperlihatkan semua aplikasi yang kalian install di Google TV dengan cara mengganti launchernya si Google TV. Jadi mungkin kalian sudah mendownload kemudian menginstall aplikasi seperti Google Play Store ataupun lainnya seperti VPN yang dari headphone ke Google TV kalian tapi tidak tampil di menu ini. Jadi kalian bisa menampilkan semua aplikasi yang kalian install dengan cara mengganti launcher si Google TV ini. Oke, kita langsung saja mulai caranya untuk mengganti launcher si Google TV ini. Halo yang pertama kalian harus lakukan yaitu mendownload launchernya ya. Jadi disini kalian bisa menggunakan internet TV browser yang ini nih, TV internet browser ya. Kalian oke, kemudian kalian cari di Google seperti ini. Kemudian kalian ketikkan ATV Launcher, kemudian APK. Nah, kalian cari atau download di website yang sumbernya itu meyakinkan ya, yang gak ada virusnya. Contohnya ini APK Pure. Kalian klik ini. Nah, kemudian kalian unduh si ATV Launcher-nya. Ini kebetulan ATV-nya versi yang free ya. Jadi ada dua versi yaitu yang free dan yang berbayar. Setelah kalian download ATV Launcher ini, kalian masuk ke file manager untuk menginstallnya. Di sini saya menggunakan file manager unexplorer. Kalian bisa lihat di sini. Saya menggunakan unexplorer. Tinggal klik OK. Kemudian kita masuk ke folder download. Folder download ini. Kemudian kita install si ATV Launcher-nya. Install, OK. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal open saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi si Google TV ini punya aplikasi yang namanya Google Play Store. Untuk mendownload aplikasi atau kalian bisa mencari sebuah aplikasi si Google TV ini. Daripada kalian menggunakan launchernya si Google TV. Tapi si Google Play Store-nya ini di-hiden atau di-sembunyikan. Jadi kalian harus masuk menu Google TV-nya untuk masuk ke Google Play Store. Nah, kalau kalian pakai ATV Launcher ini, semua aplikasi yang kalian install itu tidak akan di-hiden oleh si launcher ini. Karena prinsip si launcher ini untuk menampilkan semua aplikasi yang sudah kalian install. Jadi seperti ini nih. Google Play Store, Poppin, TV Browser, Explorer, Browser, ATV Launcher-nya sendiri. Seperti itu. Memang tampilannya tidak futuristik ya. Tidak seperti Google TV yang ada feed-nya, ada YouTube, terus ada preview-nya. Kalau ini tuh kayaknya klasik banget ya. Launchernya. Tapi buat kalian yang nggak mau ribet masuk ke aplikasi yang di-hiden-hiden itu. Nah, kalian bisa menggunakan launcher ini. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.